Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Siap-siap Lagi satu pertanyaan Terima kasih telah menonton 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 Gol penyeimbang tersebut Kita harus mengganti Taktik atau strategi kita Yang mana pada saat kita Harus bermain lebih Lebih menyerang Daripada yang kita rencanakan Kita akan memberikan banyak Space kosong dan pada saat Ketanya rencana itu dijalankan Mungkinan setiap Pemain seharusnya Mempunyai pasangan-pasangan Dalam pertandingan namun pada saat kita Ingin mendapatkan Gol penyeimbang kita harus mengambil Resiko dan yang mana Katanya di belakang Di pemain belakang kita kita harus siap Untuk bermain satu lawan satu dan Menambah satu orang tambahan Di depan dan inilah resiko Yang kita ambil dan Belum lagi pada saat kita menggunakan Pemain-pemain kita yang barusan Kembali dari Covid yang mana mereka tidak siap Untuk melakukan Permainan atau pertandingan Bertanding selama 90 menit Namun kita tidak bisa mengganti mereka Sama sekali karena kita tidak mempunyai Opsi tersebut Ya Itulah yang terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.